Halo Sobat Muda, kembali lagi bersama Sangkateri Channel menyajikan info dunia militer. Pada tahun 1965 pasukan Nafi Sil berpartisipasi dalam Perang Vietnam. Awalnya pasukan Sil hanya melatih pasukan Vietnam untuk beroperasi sebagai pasukan komando maritim. Kemudian dalam perang itu, Nafi Sil mengerahkan pasukannya untuk menyutari Vietnam Selatan sambil mengasah kemampuan pertempuran mereka. Mereka sering beroperasi di malam hari, mengerahkan kapal dan helikopter untuk melakukan aksi langsung yang singkat seperti penyergapan, serangan tabrak lari, pemilihan personel, pengumpulan intelijen, dan patroli pemintaian. Atas aksinya itu, Tiet Cong menjulupi Sil sebagai, dia berwajah hijau karena cet wajah yang bisa bertamuklaser. Di antara fungsi utama Sil adalah melakukan misi operasi khusus unit kecil di lingkungan laut, hutan, perkotaan, arktik, kegunungan, dan burung. Sil biasanya diperintahkan untuk menangkap atau melenyapkan target tingkat tinggi, atau mengumpulkan intelijen di belakang garis musuh. Mereka yang terpilih menjadi anggota Nafi Sil dilantik setelah menyelesaikan pendidikan dasar Basic Underwater Demolition Sil, BUDS, dan program khusus yang disebut SQT, Sil Qualification Training, baru kemudian berhak menyandang BED khusus The Sil Trident. BED ini merupakan tanda pengenal buat anggota Sil dalam pertempuran bersama dengan unit pasukan khusus lainnya. Pendidikan BUDS berlangsung selama 6 bulan. Setelah menyelesaikan pendidikan ini, kandidat Nafi Sil juga akan memperoleh yang terjun. Kandidat yang lulus pendidikan ini otomatis akan melanjutkan ke program SQT selama 15 minggu. Seragam lapangan Nafi Sil selalu dibedakan dari kesatuan unit tempur yang di depan ini. Seperti pada perangkutnya, anggota Sil menunjukkan seragam unit tempur yang di depan ini. Mengerjakan operasi khusus di laut, udara, dan darat. Inilah yang jadi tugas salah satu pasukan elit AS, Nafi Sil, yang memang singkatan dari Sil, Air, Lent. Nafi Sil punya track record yang mentereng. Dijuluki, Frockman, atau, Manusia Katak, Reputasi. Cikal bakal Nafi Sil dibentuk oleh Presiden AS saat itu, John F. Kennedy, disebut punya peran dalam pembentukan Nafi Sil, meski cikal bakal pasukan ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Kennedy menyadari perlunya perang non-konvensional dan operasi khusus untuk melawan Perang Gerilia. Pada tanggal 25 Mei tahun 1961, Presiden termuda dalam sejarah AS ini berbicara tentang rasa hormatnya yang mendalam pada pasukan khusus Angkatan Darat AS. Kennedy bahkan berniat menghabiskan lebih dari 100 juta dolar AS untuk memperkuat pasukan operasi khusus AS. Dari sinilah, proses pembentukan Nafi Sil yang memang sudah dirintis sejak lama akhirnya mendapat pengakuan formal dari negara. Tanggal 25 Mei tahun 1961, Nafi Sil mulai aktif dan menjalankan misi-misi khusus, sesuai harapan Kennedy dan para petugian militet AS yang sudah merintisnya. Misi pertama Sils adalah melawan Cuba, salah satu negara komunis yang memang jadi misi AS. Sils melacak warisan mereka ke berbagai unit elit dalam Perang Dunia II, terutama ke unit tempur Angkatan Laut Ekdus dan Tim Bawah Air UDT, yang, manusia katanya, menembak untuk menghancurkan rintangan di pantai yang dikuasai musuh sebelum bertemu amfidu di Eropa dan Pasifik. Unit khusus dari perang itu adalah pengintaian dan perampok, yang ditugaskan untuk mengintai wilayah pesisir dan memandu kapal pendarat ke pantai, dan perenang operasional dari kantor rahasia layanan strategis, yang dikatakan telah memelopori pertempuran bawah Laut Modern. Selama Perang Korea, UGT melakukan pekerjaan dan mempertahankan ranjau seperti biasa, tetapi juga memperluas misi mereka di luar pantai dengan mengganggu jalur transportasi musuh di kedalaman. Tim Turun Laut Angkatan Laut AS menarik perahu karet ke pantai di Wongsan, Korea Utara, selama misi untuk membersihkan ladang ranjau, Oktober 1950. 1950, Navy SEALS menjalani periode pelatihan yang melelahkan, setidaknya dua kali lebih sulit dari kuis ini. Pikirkan Anda punya apa yang diperlukan. Pada tahun 1961, press John F. Kennedy meningkatkan pasukan khusus dari segala jenis untuk memulai secara khusus untuk melakukan perang yang tidak konvensional. Sebagai tanggapan, tahun berikutnya Angkatan Laut membentuk dua tim SEALS pertama dengan personel yang diambil dari UDT yang ada. Selama Perang Vietnam, unit SEALS melatih pasukan Komando Angkatan Laut Vietnam Selatan, dan tim SEALS serta UDT juga melakukan banyak operasi kontra gerilya di sepanjang tepi sungai, di pantai, dan di kedalaman. Menyusul upaya bencana pada tahun 1980 untuk menyelesaikan krisis sandera Iran dengan aksi militer, Amerika Serikat mereorganisasi pasukan operasi khusus. Pada tahun 1983, semua UDT yang tersisa dirancang ulang sebagai tim atau unit SEALS yang akhirnya dikenal sebagai tim kendaraan pengiriman SEALS SDP. Pada tahun 1987, semua tim SEALS dan SDP ditempatkan di bawah Komando Perang Khusus Angkatan Laut yang baru, yang terletak di pangkalan Angkatan Laut Coronado, dipintu masuk ke Teluk San Diego, Kalifornia. Unit SEALS mengambil bagian dalam beberapa keterlibatan militer AS di luar negeri, termasuk perlindungan pelayaran dagang di Teluk Persia pada tahun 1987-88 selama perang Iran-Iraq, intervensi di Panama pada 1989, dan Kuwait selama perang-perang Teluk Persia tahun 1990-91. Selama perang global yang melawan terorisme penghasilan penopajak serangan tanggal 11 September tahun 2001, Khusus berada herslotasi yang hampir konstan, terutama di perang Afghanistan dari 2001 dan perang Iran dari 2003. Dalam konflik yang mereka melakukan berbagai kontrgerila dan kontrateroris operasi, sering jauh dari pantai atau lingkungan sungai yang biasanya berhubungan dengan operasi yang paling menonjol yang pembunuhan pada 2011 dari pimpinan Al-Qaeda Osama Bin Laden di Pakistan Utara. Nafi SEALS AS memeriksa gudang senjata dan senjata musuh di Provinsi Pakhtia, Afganistan, Februari tahun 2002. Anggota Angkatan Laut AS dapat mendaftar untuk pelatihan SEALS antara usia 17 dan 28, penilaian khusus tersedia hingga usia 33 tahun. Pada tahun 2015 Angkatan Laut menunjukkan bahwa mereka akan membuka program SEALS untuk wanita, meskipun tidak ada kerangka waktu yang diberikan. Kandidat yang lulus dua bulan pelatihan, termasuk tes fisik dan mental yang meningkat, memasuki enam bulan yang sangat ketat program pelatihan basic underwater demolition, CSDUDS, sering dikatakan sebagai yang tergerak dan militer AS. Di sana mereka menjalani pengkondusian fisik dan mental yang konstan dan permainan dalam jumlah, termasuk kompetensi dasar udara dan berumah, pertempuran bawah udara, senjata dan kekerentilan, dan berkumpulan bawah udara dan kekerentangan. Terima kasih.